Pemisah kita beralih ke pengungkapan kasus narkoba Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan estasi jaringan internasional Konferensi pers ini juga merupakan bentuk implementasi dari program 100 hari Asta Cita Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Jelang Baskara Ya Jelang, apa saja hasil pengungkapan kasus narkoba kali ini? Baik, terima kasih Joyce Tepat sekali dalam rangka mengimplementasi program 100 hari Asta Cita Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 207 kg dan juga 90 ribu pil estasi berwarna kuning Konferensi pers ini dilaksanakan di gedung promoter Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan juga didampingi oleh Pangdam Jaya yaitu Majen TNI Rafael Granadabai dan turut hadir dires narkoba Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Donald Parlawangan Simanjuntak dan juga Kapolres Metro Jakarta Barat M. Syahdudi Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Indradi beserta jajaran pejabat dari instansi lainnya dan juga pejabat utama Polda Metro Jaya Ada pun beberapa fakta atau kasus pengungkapan narkotika yang sudah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Barat antara lain barang bukti yang diamankan dari tiap tersangka yaitu adalah berupa sabu-sabu 117 gram dan juga pil ekstaksi berwarna kuning sebanyak 90 ribu butir yang mana barang tersebut adalah barang yang sudah diamankan oleh Subdit Res Narkoba Polda Metro Jaya dan juga untuk sebanyak 90 kilogram sabu-sabu juga sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat yang mana jika digabungkan total barang yang sudah diamankan adalah 207 kilogram sabu-sabu dan 90 ribu butir pil ekstasi yang mana diduga berjumlah ataupun bernilai sebesar 417 miliar rupiah tersangka berjumlah 4 orang yang mana 3 orang dari Polda Metro Jaya dan 1 orang dari Polres Metro Jakarta Barat dan mana keempat pelaku itu ditangkap di tempat yang berbeda selain itu jaringan narkotika ini merupakan jaringan internasional yang mencakup Malaysia, Jakarta dan juga Riau dan untuk modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan memasukkan sabu ke dalam dashboard mobil sehingga penjualan ataupun mendistribusian narkotika yang dilakukan ini terkamuflase seperti halnya menjual mobil-mobil biasa seperti halnya mobil mulai dari jenis Avanza sampai dengan berbagai macam jenis mobil lainnya selain itu pendistribusian narkotika ini berasal dari Malaysia dengan menggunakan jalur laut dan dikirim pada waktu subuh dan juga proses pengirimannya adalah melalui wilayah-wilayah ataupun pelabuhan-pelabuhan yang tidak terdaftar dari Republik Indonesia atau bisa dibilang secara ilegal kedepannya Kapolda berpesan kepada seluruh masyarakat agar terus berperang melawan peredaran narkotika dan juga menyelamatkan bangsa sehingga generasi muda bisa terselamatkan demi mencapai Indonesia Mas tahun 2045 demikian laporan yang bisa saya sampaikan kembali ke studio Joyce ya terima kasih jelak atas laporan Anda selamat kembali bertugas